Jangan kan abangan aku. Eh, awas kamu ya. Kamu bakal celah. Kamu bawa dia pergi sekarang. Saya yang gak peduli ini hidup saya dan kamu gak pernah pilih hidup saya. Mas, ini siapa mas? Kenapa ngejet kamu pake sayang-sayang? Itu cuma pelanggan taksi tetap apa aja. Pelanggan? Kamu bilang pelanggan. Gak mungkin mas. Alasan kamu. Turun, turun. Biasa kamu yang datang. Ayo turun. Pakai asasan di bawah. Turun, turun. Turun, turun. Jamal, buka pintunya. Jamal! Mama ada apa sih kotor teriak? Mana cewek yang katanya udah kamu nikahin itu? Aku udah kasih kepercayaan sama kamu. Mah, sudah mah. Sudah jangan teriak-teriak. Bikin malu. Tapi apa? Kamu malah punya bini muda. Kamu tuh yang mestinya malu. Semua harta, jabatan. Aku udah kasih kepercayaan kamu. Kamu kalau nikah lagi kan? Mana bini muda kamu? Minggin? Eh, coba keluar kamu. Jangan ngumpet kamu ya. Enak aja kamu ya. Sudah mah. Malu mah. Jangan teriak-teriak mah. Bisanya cuma gangguin laki orang aja. Diam kamu mah. Dasar kamu pengecut. Mah, tenang mah. Tenang. Kita obrolan baik-baik mah. Jangan emosi kayak gini mah. Mah, gimana gak emosi coba? Kalau dihianat sih kayak gitu. Kamu masih... Mas? Cowet. Itu gimana ini? Apa aku harus hadepin aja ya? Apa? Dia? Keluar enggak kamu? Dasar kamu ya? Kamu mau harta aku? Mau harta suami aku? Ambil. Ambil itu. Eh, mbak. Denger ya. Kamu jangan kurang aja. Ini rumah saya. Saya berhak musir kamu dan saya juga berhak laporin kamu ya. Laporin aja. Laporin. Kalau kamu itu perebut suami orang. Dasar kamu pelakor. Sudah mah. Kamu denger ya, mbak. Ini rumah saya dan bukan rumah suami saya. Kamu pergi sekarang. Janganlah salah, mbak ya. Mama, kamu. Dantar kamu. Numpang hidup enak. Kenapa masalah buat anda, ha? Iya. Lalu-lalu dia pergi sekarang, mbak. Eh, awas kamu ya. Kamu bakal celaka. Cam kanan mengenaknya. Saya yang gak peduli. Ini hidup saya dan kamu gak pernah pula hidup saya. Celaka kamu. Tepasin aku. Jangan usir aku kayak anak kecil. Kalau kamu gak pulang, dalam hitungan 24 jam, aku akan gugat cerai kamu. Iya, aku pulang, mbak. Mama, tenang dong. Sabar ya, mbak. Sabar. Ya Allah. Kok bini itu aku bisa tahu ya? Pasti ada mata-mata ini. Ampun, ampun. Aku malu, mas. Aku malu. Iya, iya. Dia baru tahu kalau kita sudah menikah. Tapi aku malu, mas. Dia terlalu barbaran sama aku. Biasa, emosi dia. Nanti aku tenangin dia. Kamu sabar dulu ya. Ini siapa sih? Ngechat kok sayang-sayang. Mas. Hah? Ini siapa, mas? Kenapa ngechat kamu pakai sayang-sayang? Itu cuma pelanggan taksi tetap aku aja. Kamu bilang pelanggan. Gak mungkin, mas. Masa ini ngechatnya meser-peseran kayak gini? Udah deh, gak usah mikirkan nenek. Kenapa jadi kamu yang marah sih, mas? Aku baru pulang kerja. Capek. Tapi kan aku udah ngejelasin. Gakawatin dulu, ketahuan. Eh, ikut dia rumahnya. Halo, mbak. Ini saya dari... Praksi online. Ini kebetulan saya udah di depan rumah mbak deh, mbak. Ah, iya, iya, mbak. Ditunggu ya, mbak. Oh, iya, mbak. Mau diantar kemana? Oh, iya, saya mau ke mal aja. Oke, siap. Wah, ini mbak-mbak cantik juga ya. Mas, kenapa? Kok diem-diem ngintip? Maap, mbak. Gak apa-apa, mas. Saya juga seneng kok. Oh, gitu ya, mbak? Ini supir. Ganteng juga ya. Bolehlah jadi supir pribadi. Aduh, kok gue udah degan gini ya? Ngeliat dia. Iya, iya. Eh, berjuannya udah sampai. Oh, iya, mas. Nih, ambil aja kembaliannya. Makasih ya. Ini serius, mbak? Iya. Terima kasih banyak ya, mbak. Oh, iya, mas. Nanti kalau kapan-kapan saya minta dianterin lagi, saya bisa telepon mas langsung, kan? Bahkan langsung aja hubungin ke nomor saya. Ya, udah. Makasih ya, mas. Eh, sama-sama. Nah, ini barang-barangnya ya. Kalau gitu, saya pengen berpulang dulu ya. Kok buru-buru sih? Duduk dulu aja saya bikinin kopi. Saya jadi gak enak, mbak. Udah, enakin aja. Lagian saya juga gak ada temen ngobrol kok. Duduk dulu ya. Kok dia tinggal sendiri ya? Kasih juga tuh, mbak. Nih. Diminum ya, kopinya. Makasih ya, mbak, kopinya. Berhubung waktu itu dalam malam. Kalau gitu, saya panggup-panggup dulu ya. Kenapa gak nginep aja? Mbak bisa aja. Yuk, nginep aja. Kok gak aktif sih, mas? Gini kok belum pulang juga sih? Mas, mas. Kamu ini kemana sih, mas? Telepon gak aktif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok pulang pagi? Kamu tuh kemana aja sih? Iya, mas. Ditelepon gak diangkat-angkat loh. Iya, setelah abis kerja lembur. Kebetulan juga, orderan lagi banyak. Makanya aku sentiasa pagi nih. Mas, masuk dulu ya. Tuh, ganti baju dulu. Terus abis itu mandi ya. Abis ngapain ya, mas Danuk? Ntar kalau aku tanya, gak marah-marah. Kok kayak bau parfum perempuan ya? Ya Allah, semoga gak terjadi apa-apa. Kita mau kemana nih? Terserah kamu aja, mas. Tadi aku juga bete di rumah. Suami aku juga jenang pulang. Begitu ya? Terus kira-kira kita mau kemana? Mau ke puncak atau ke mal gitu? Atau kemana? Ke*** aja nih, mas. Seriusan, ke***. Kita cari tempat yang enak aja, sayang. Yaudah deh. Mama? Kok gak ada ya? Kemana sih Mama? Ma? Wah, kacau gak diangkat. Kemana sih Mama ya? Udah mulai kelurian malem nih. Makasih ya, mas. Dari mana kamu, ma? Biasa, mas. Aku tuh tadi kumpul sama temen-temen aku karena aku tuh bosen di rumah sendirian. Ya, tapi kenapa telpon aku gak diangkat? Mungkin karena tadi handphonenya lagi aku cias. Terus karena aku kasihkan ngobrol sama temen-temen, yaudah deh aku gak anggat telpon kamu. Alesan kamu, ma. Lagian ya, mas. Kamu kesini itu kalau lagi bosen sama istri pertama kamu yang sok hebat itu. Kok kamu bahas itu? Loh, emang iya kan? Kamu kesini kalau lagi bosen dan anggap aku b**** kamu. Selama ini aku sibuk, kurang perhatian apa aku ke kamu? Semua kebutuhan kamu, aku cukupin, ma. Jadi sekarang kamu mau perhitungan. Kamu mau ngambil semuanya, yaudah silahkan. Enggak gitu, ma. Sabar dong. Kamu marah aja sih. Ah, udah aku capek, aku mau mandi. Mah? Kok istri gue agak beda ya? Kayaknya ada yang gak beres, ya. Assalamualaikum. Mah? Waalaikumsalam. Pulang larut malam lagi, mas? Kamu gak ngerti orang capek, pulang kerja. Aku ini istri kamu, loh. Wajar dong kalau nanya. Udah, udah, dah. Aku capek. Aku mau mandi. Mas! Mas. Apalagi, kamu belum tidur? Belum, mas. Oh iya, mas. Tadi ada ibu kontrakan, mas. Kamu bilang aja dulu lah sama dia. Besok gitu. Besok pasti aku bayar. Yaudah kalau gitu, aku minta uang ya, mas. Buat beli susu anak kita. Emang kamu gak bisa usaha apa? Minjem dulu gitu? Atau gak utang? Bilang sama orangnya, besok juga. Pasti akan aku bayar kok, semuanya. Yaudah lah. Aku ke kamar duluan aja. Kenapa mas Danu belakangan ini berubah? Semua gak ada apa-apa. Begini nih, kelakuan bini muda suami aku. Biar kamu tahu ya, Jamal. Kelakuan bini muda kamu ini. Kau aja kamu dibohongin sama cewek kayak gini. Apa? Ini Anita. Kamu main gila dia Anita. Oh, aku jebak dia. Iya, mas. Ada apa? Papa seminggu ini harus pergi keluar kota. Jadi papa gak bisa pulang dulu ya, mas. Iya, gak apa-apa, mas. Hati-hati ya. Oke, ma. Baru saya yang telfon siapa? Biasa. Suami aku. Dia seminggu bakalan gak ada di rumah. Berarti kita bisa bebas. Kamu bisa aja. Yaudah, yuk buruan deh gas. Biasa cepet nyampe. Siap loh, mas. Anita, keluar kamu. Keluar kamu dan teman lakimu. Keluar kamu. Mana ini? Anita, keluar dan teman lakimu keluar. Itu siapa, mbak? Mbak bilang. Suami mbak lagi luar kota. Ini juga gak tahu. Kita ngecek keluar lagi. Mbak, ini gimana ya, mbak? Anita, keluar dan teman lakimu keluar. Iya gawat, karena kita enak udah ketangkep basah. Tengok pintu ini. Eh, datang kamu ya. Tempuan gak tahu diuntung. Masa, aku minta maaf, mas. Dengan sikap kamu ke ***. Siapa kamu? Saya, saya dikirta siangkan, Pak. Saya dipaksa sama istri bapak. Kasang kamu. Turun kamu. Turun, turun. Ayo turun. Kita selesaikan di bawah. Masa, sesuai di bawah. Turun. Turun kamu. Saya laporkan kalian ke warga atau ke polisi. Mas, jangan mas. Aku minta maafin aku. Tidak terambat. Hei kamu, telpon istri kamu. Suruh dia ke sini. Kalau sampai keluarga saya tahu, nama tangga saya bisa hancur, Pak. Jadi saya mohon jangan. Hubungi dia, atau saya laporkan keluarga. Saya coba hubungi keluarga saya. Halo, halo, Pak. Halo, Pak. Kamu ke sini, segera, Pak. Ada apa sih, Pak? Nanti, nanti di sini aku jelasin. Untuk alamatnya, nanti biar jarak ke kiri. Yaudah, iya. Nanti aku ke sana, Pak. Apa ya? Pak, kenapa dengan kami saya? Ini ada apa? Kami kamu main gila dengan istri kedua suami aku. Ini orangnya ketangket basah. Bisa-bisa aja kamu ngapain kayak gini, Mas. Kamu lihatkan istri kamu, betapa setiannya dia sama kamu. Kamu jangan kembali lagi. Sabar, mbak. Sabar. Dan sekarang, kamu jangan ke sini. Kami sengaja turun kamu ke sini. Tepatnya suami kamu ini tahu betapa sakitnya dihianati. Anita, gue sekarang kamu jangan pernah jalan ke rumah ini lagi. Aku mohon aku kita maaf. Sekarang, saya ceritakan kamu. Aku hilang, Mas. Aku mohon maafin. Sudah terlambat. Untuk Mbak Yuli, kamu terserah. Mau berbalik kaki dengan suami kamu? Atau gimana? Aku minta bisa, Mas. Itu janji aku gak akan jalan lagi, Sayang. Gak, sekarang silakan kamu cari jalan kamu sendiri. Lepaskan beban kecilan kamu, Mbak. Sabar, mbak. Kamu harus keluar. Jangan lupa. Terima kasih telah menonton!